Pemirsa sebuah truk bermuatan susu kaleng terguling di jalur pantura Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Muatan susu kaleng yang berserakan tersebut menjadi rebutan warga setempat. Puluhan warga ini berebut mengambil muatan truk yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalur pantura langut kecamatan Loh Bener, Indramayu. Warga mengambil susu kaleng yang berserakan di pinggir truk bahkan tidak sedikit warga yang membawa karung untuk mengangkut susu kaleng yang berserakan. Meski begitu, pihak perusahaan susu memastikan tidak menjadikan pengambilan muatan tersebut sebagai pencarahan. Susu kaleng yang berserakan dianggap telah rusak dan tidak layak jual. Kecelakaan tunggal tersebut berawal saat truk yang melaju dari Jawa Timur menuju Cikarang tiba-tiba hilang kendali dan terguling. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi ngantuk hingga tidak dapat menguasai kemudian. Pengemudi tersebut mengantuk hampir menabrak bahu jalan, lalu membanting setir mengarah kiri sehingga hilang keseimbangan, jatuh di sebelah kiri bahu jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Truk yang terguling dievakuasi ke Mapolsek Lohbener dan kasus dalam penanganan Satu Lantas Polres Indramayu. Dari Indramayu Jawa Barat, Tois Iskandar, Ainews melaporkan.